Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming Sekarang kita akan membahas mengenai promise settled Apa artinya promise settled itu ya Nah disini kita bisa lihat ya ada diagramnya Jadi disini kalau misalkan promise Promise object ini masih pending ya Statusnya masih pending Berarti returnnya return promise object ya Masih belum resolve ya Jadi masih pending Nah ini ada dua kemungkinan ya Dua kemungkinan yaitu dia bisa fulfill atau reject Jadi setelah fulfill bisa dilanjutkan dengan then On fulfillment Reject juga bisa dilanjutkan dengan then Tapi bukan on fulfillment Melainkan on rejection Atau dengan catch on rejection Sama aja ya Nah kalau sudah mencapai tahap seperti ini Ya maka disebut sudah settled Jadi kalau promise tersebut sudah Mendapatkan status fulfill atau reject Maka berarti sudah settle Sudah settle Nah kita bisa lihat disini Dari then ini bisa dijalankan lagi Action Action Yaitu action yang secara Secara bersamaan ya Karena nanti kita akan lihat ya di slide-slide selanjutnya Bahwa dari promise ini kita bisa Kita bisa jalankan ke dua buah then yang berbeda sekaligus ya Jadi bisa dikatakan Berjalan secara bersamaan Jadi disebut action action Lalu bagaimana dengan yang ini ya Yang reject Nah yang reject ini akan masuk ke dalam error handling ya Yaitu function on rejection akan Akan dijalankan ya Untuk Untuk menangani error handling ya Penanganan error Ya jadi disini dot catch Ya lalu Function on rejection Akan menghandle error handling Lalu apa yang terjadi disini Kalau misalkan Dennya ini sudah return lagi ya Sudah return lagi Ya Begitupun juga reject ya Reject juga bisa return lagi Karena tergantung ya Tergantung apakah rejectnya itu masih di then Atau sudah langsung ke catch ya Sudah langsung di handle pada titik akhir Ya tapi kalau belum di handle pada titik akhir Dia masih dapat melakukan return Ya dan returnnya itu berupa promise Ya pending Jadi bisa masuk kesini ya Bisa masuk ke promise Menjadi pending lagi statusnya Ya karena apa Karena dari then ini Returnnya masih promise Ya kita sudah lihat contoh-contoh programnya di video-video sebelumnya ya Bahwa dari then ini sudah jelas Diritunnya promise lagi ya Dan tentu akan masuk ke dalam Cycle ini lagi Yaitu cycle Yaitu cycle pending Lalu Mengarah ke settle Dengan Dengan resolve berupa fulfill Atau reject Ya Nah kita bisa lihat disini ya Nah ini promise ya Promise dari hasil then Ya dari hasil then Maka akan return promise lagi ya Promise object Dan setelah itu Masuk lagi ke then atau catch Ya Nah ini dot-dot-dot ya Dia akan balik lagi ini ke awal Oke Nah sekarang kita akan lanjutkan Disini dikatakan Sebuah promise dikatakan Set out ya Ini set out Jika sudah Statusnya fulfill Atau rejected Ya atau ditolak Tapi tidak pending Ya tapi tidak pending disini ya Sudah fulfill Sudah dipenuhi Atau rejected Atau sudah ditolak ya Tapi tidak pending Nah disini juga dikatakan Kita juga akan mendengar Istilah resolve Digunakan dengan promise Ya resolve Digunakan dengan promise ya Istilah resolve Hal ini maksudnya bahwa Promise Sudah di settle Ya Promise sudah di settle Atau di login Ya Kematch Kematch itu Ke Ke status Status event yang bersesuaian Dari promise lainnya Jadi Contohnya disini ya Contohnya promise pertama Menghasilkan value ya 5 Lalu Setelah then Ya setelah di fulfill Anggaplah di fulfill ya Jadi tidak di reject Tidak ada error Setelah di fulfill ya Dia menjalankan then ya Dia menjalankan then Maka statusnya menjadi Settled ya Statusnya menjadi settled Dan Dan ini Menjalankan Menghasilkan ya Maksudnya Dan ini menjalankan Function on fulfillment Dan menghasilkan Dia meretun value Misalkan 3 Nah jadi Value 5 Daripada promise sebelumnya Ya Sudah di resolve Terhadap value 3 Dari promise berikutnya Ya dari promise berikutnya Nah itulah dia Yang dikatakan istilahnya Sudah di resolve Ya sudah di resolve Jadi Bukan settled Ya bukan settled Tapi sudah di resolve Settled ini adalah status Bagi promise pertama Ya sebelum then Itu sudah ditentukan ya Fulfill Atau reject Nah pada saat itu Sudah bisa ditentukan Dan masuk ke then Ya maka dikatakan Promise Pertama ini Sudah settled Tapi Dikatakan sudah resolve Jika ya On fulfillment disini Atau on rejection disini Ya sudah menghasilkan Value Ya jadi Misalkan promise Yang ini menghasilkan 5 Dan on fulfillment Ini menghasilkan nilai 3 Maka nilai 5 ini Dianggap sudah Di resolve Ke nilai 3 ya Jadi 5 Bersesuaian dengan 3 ya Istilahnya Nilai 5 dari promise Sebelumnya Ya Dan hasil fulfillnya Yaitu Hasilnya 3 Ya jadi resolve Jadi nilai 5 ini Di resolve ke nilai 3 Ya Nah itulah dia Istilahnya dikatakan Resolve Ya jadi istilah settled Atau login Istilah pending Dan istilah resolve Nah itu sangat penting Di promise ini Nah jadi dikatakan disini Ya Dan resolve Selanjutnya Atau Menolak Selanjutnya Atau tolakan selanjutnya Tidak ada efek sama sekali Jadi maksud ya Kalau sekarang Misalkan di contoh yang tadi Promo sebelumnya nilainya Udah 5 Udah di resolve ke nilai 3 Ya berarti 5 Itu pasti Dennya 3 gitu Dennya 3 ya Kalau 5 Dannya pasti 3 Ya Di resolvenya ketiga gitu Nah itu kalau misalkan disini Dapet nilai 5 Misalkan dari hasil Proses Misalkan download Download data Dari internet Atau gimana ya Seperti itu Lalu tiba-tiba aja Nilai 5 nya ini Jadi berubah Karena ada error Misalkan di jaringan Sehingga Menghasilkan error Ya Jadi Setelah berapa detik kemudian Menghasilkan error Berubah jadi ya Berubah nilai promosinya ini Terakhir kali menjadi error Ya Dan seharusnya Menghasilkan reject Ya Menghasilkan reject Tapi Yang jadi masalah disini Dikatakan bahwa Kalau sudah di resolve Ya Jadi kalau sudah dapet 5 Dan Dennya juga sudah dapet 3 Maka 5 berarti Di resolve ketiga Itu tidak mungkin lagi Bisa di resolve lagi Ya jadi meskipun Dapet error Atau dapet nilai berbeda Untuk selanjutnya Ya return ya Misalkan nilai 7 Itu sudah tidak bisa Di resolve lagi Tidak bisa Ya Atau dapet error gitu Dapet error Lalu oh gak jadi deh Jadi statusnya fulfill gitu Itu gak jadi Lalu Jadi statusnya reject Itu gak bisa Ya karena apa Karena sudah di resolve Ya dot then nya ini Sudah dijalankan On fulfillment nya Bahkan sudah mendapatkan Value Jadi sudah di resolve Ya Bukan hanya settle Tapi juga sudah di resolve Nah jadi Kalau resolve Lagi Jadi kalau resolve lagi Atau reject lagi Tidak akan ada efeknya Nah ini maksudnya Nah lalu disini Resolve Promise Seringkali Sama dengan Fulfill Promise Ya jadi resolve ini Seringkali fulfill Ya istilahnya Tapi resolve promise Ya resolve promise Bisa jadi juga pending Pending Ya Atau rejected Ya itu bisa Kenapa bisa pending Ya karena Bisa jadi den nya ini Menghasilkan Floating ya Floating promise Jadi Jadi sudah Gimana ya Sudah selamanya gitu Sudah selamanya Tetap pending Ya Sudah selamanya pending Tidak pernah return Jadi dikatakan nilai 5 ini Bersesuaian dengan status pending Nah itu disebut resolve Ya jadi disini katakan Tapi resolve promise Bisa jadi pending Atau rejected juga Tidak selalu fulfill Oke kita lanjutkan lagi Ya promise already Resolve Example Jadi contoh Promise yang sudah Di 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 resolve ya Nah disini contoh programnya Itu new promise Ya resolve author Lalu di dalamnya kita Bisa lihat ada resolve author Lalu Return ya Return nya new promise ya Menghasilkan new promise lagi Resolve inner Baru set time out Resolve inner Satu detik Disini Nah jadi Apa yang sebenarnya terjadi Di program ini ya Nah disini katakan bahwa Promise ini sudah di resolve Ya promise ini sudah di resolve Pada saat dibuat Ya karena resolve author ini Dipanggil secara bersamaan Ya karena resolve author ini Dipanggil secara bersamaan Ya Jadi Promise yang author ini Ya Sudah dihubungkan Sudah dihubungkan Sudah bersesuaian dengan Promise yang dalam ini Ya ketika dibuat Ketika dibuat Sudah Berhubungan Ya jadi akibatnya disini Dikatakan sudah resolve Kenapa? Karena Resolve author Sudah Menghasilkan Promise object Ya lalu Di dalam Resolve author ini Yaitu untuk Resolve inner nya Juga sudah menghasilkan Promise object Ya jadi Disini Dikatakan Sudah resolve Bahkan pertama kali Dijalankan Program ini Karena apa? Karena Promise object Yang Dari resolve author ini Sudah Bersesuaian Artinya Sudah bersesuaian Sudah bersesuaian Sudah bersesuaian Dengan promise Object Yang di dalam Resolve inner ini Ya Jadi karena mereka Sudah bersesuaian Maka disebut Sudah resolve Ya Tapi belum settle Belum settle Ya Belum settle Seperti itu Ya jadi Resolve itu Istilahnya Ya resolve itu Istilahnya Bagaimana Sebuah promise object Ya Bagaimana Sebuah promise object Itu Berhubungan ya Berhubungan dengan Promise object Yang lainnya Ya jadi Contoh ya Coba kita Lihat lagi ya Seperti disini Yang sudah pernah kita bahas Sebelumnya Di Slide sebelumnya ya Seperti ini Jadi promise object ini Ya promise object ini Itu sudah Bersesuaian Dengan promise object Yang ini Yang di Den ini Ya Disini returnnya promise Hasilnya pending Disini returnnya promise juga Hasilnya pending Ya ini sudah bersesuaian Maka disebut Sudah resolve Ya Atau bisa juga Ke reject Ya Ke den yang reject ini Nah Sudah bersesuaian Maka disebut Sudah resolve Ya Seperti itu Jadi Apakah nanti Hasilnya Settle nya Fulfill Ya Atau reject Ya Nah Itu hasil daripada Promise object ini Nanti bagaimana gitu Setelah berubah Statusnya Dari pending Ya tapi Dia resolve Ke Sini Ke on fulfillment Bisa juga Resolve ke On rejection Nah Seperti itu Ya Tapi yang pasti Kalau resolve Dia Promise object ini Ya Sudah di resolve Ke Promise object Setelah Den Ya Karena Setelah den Ini Setelah den Setelah den Kan ada dua Kemungkinan Dua kemungkinan Function Yang akan dijalankan Tergantung nanti Hasil promise ini Return value nya Apa Apakah fulfill Atau reject Ya Biasanya kan Den Dalam tanda kurung Di depannya On fulfillment Komah Dari belakangnya Itu Function on rejection Nah Disini Tergantung ya Apakah nanti Fulfill Ya Masuknya ke Den on fulfillment Atau Reject Masuknya ke Den on rejection Nah Tapi sebelum Diputuskan Sebelum Settle Sebelum Settle Menjadi Fulfill Atau Reject Ya Itu promise Dari Objek Ini Objek Pertama Itu sudah Di resolve Ke promise Dari Objek Den Ini Ya Dari Dari Objek Den Ini Nah Itu disebut Sudah Resolve Sudah Resolve Tapi belum Settle Ya Kalau settle Maka status Yang Promise Pertama Ini Sudah bukan Pending Lagi Sudah ditentukan Fulfill Atau Reject Sehingga Ketahuan Function Yang dipanggil Setelah Den Mau On Fulfillment Atau On Rejection Dan Ada Hasil Disebut Sudah Settle Seperti Itu Nah Kalau Disini Ya Kalau Disini Pertama Kali Dijalankan Promose Langsung Bersesuaian Promose Yang Diluar Bersesuaian Dengan Promose Yang Di Dalam Kita Bisa Lihat Disini Kalau Misalkan Ada Satu Pilihan Lagi Maka Bisa Di Resolve Kedua Jadi Sebuah Resolve Dan Resolve Lagi Seperti Itu Nah Tapi Disini Cuma Ada Satu Jadi Dia Sudah Berhasil Resolve Nah Disini Dikatakan Resolve Pada Saat Dia Dibuat Karena Resolve Autor Dipanggil Atau Dijalankan Secara Bersamaan Karena Resolve Autor Dan Resolve Inner Dijalankan Secara Bersamaan Tapi Dia Diresolve Dengan Promise Lainnya Ya Diresolve Dengan Promise Lainnya Dan Kena itu Tidak Akan Difulfill Ya Hingga Setelah Satu Detik Kemudian Ya Ketika Inner Promise Fulfill Ya Nah Ini Ketika Resolve Inner Ini Fulfill Ya Nah In Practice Artinya Itu Pada Kenyataannya Resolution Ini Seringkali Diselesaikan Di Belakang Layar Dan Tidak Bisa Kita Perhatikan Tidak Bisa Kita Perhatikan Kapan Promise Yang Luar Ini Atau Promise Yang Dalam Ini Menghasilkan Berubah Statusnya Dari Pending Ke Fulfill Atau Keylor Itu Tidak Bisa Kita Saksikan Ya Jadi Not Observable Dan Hanya Fulfillment Atau Rejection Yang Bisa Kita Saksikan Kita Bisa Lihat Bahwa Kalau Misalkan Dia Sudah Menjalankan Function On Fulfillment Atau On Rejection Itu Kita Bisa Lihat Karena Di Dalam Function Itu Kita Bisa Taruh Console. Dot Seperti Itu Tapi Ketika Dia Resolve Ketika Dia Resolve Yaitu Ketika Promise Tersebut Sudah Berhasil Diritun Dan Promise Yang Luar Seperti Ini Berasosiasi Dengan Promise Yang Di Dalam Itu Kita Tidak Bisa Tahu Apakah Sudah Berasosiasi Atau Belum Siapa Tahu Promise Yang Di Dalam Ini Belum Return Promise Promise Object Itu Kita Tidak Tahu Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Chain Promises Apa Itu Artinya Chain Promises Ini Artinya Rantai Promise Rantai Promise Nah Disini Dikatakan Methods Promise Prototype Den Promise Prototype Catch Dan Promise Prototype Finally Digunakan Biasanya Digunakan Untuk Mengasosiasikan Aksi Lebih Jauh Lagi Dengan Promise Yang Sudah Menjadi Settle Jadi Kalau Promise Tersebut Sudah Settle Sudah Bersesuaian 7 Dengan 5 Itu Kita Bisa Den Lagi Itu Disebut Chain Promises Nah Sebagaimana Metode Ini Return Promise Mereka Bisa Dibuat Rantai Kita Sudah Lihat Contoh Contoh Programnya Di Di video Video Sebelumnya Ketika Kita Membahas Mengenai Callback Function Dan Menggunakan Promise Nah Itu Sebenarnya Promise Sudah Promise Chain Karena Callback Chain Kita Gantikan Dengan Promise Chain Nah Disini Katakan Dot Then Method Ini Mengambil Hingga Dua Buah Argumen Argumen Pertama Adalah Callback Function Untuk Kasus Sudah Fulfill Ya Dari Promise Dan Argumen Kedua Adalah Callback Function Untuk Kasus Yang Ditolak Masing Masing Dot Then Mengembalikan Object Promise Yang Baru Dihasilkan Yang Baru Dihasilkan Unnewly Generated Yang Baru Dihasilkan Yang Mana Bisa Secara Opsional Digunakan Untuk Rantai Contohnya Seperti Ini Cos My Promise Semengan New Promise Resolve Reject Set Timeout Resolve Foo 300 Jadi disini 300 millisecond Baru Dapat nih Function Resolve Dijalankan Dengan Mencetak Foo Sebuah String Foo Nah Tapi disini Kita bisa lihat My Promise Promise Jadi Sebelum 300 300 Millisecond My Promise Ini Sudah Menghasilkan Promise Object Langsung Kita Lakukan Then Jadi Ini Membentuk Chain Handle Fulfill A Terus Koma Handle Rejected A Nah Ini Pasti Akan Langsung Menghasilkan Promise Object Sehingga Sudah Berhasil Resolve Nah Kemudian Langsung Dilanjutkan Lagi Dengan Dot Then Handle Fulfill B Handle Rejected B Dan Menghasilkan The Return Den Function Ini Sendiri Return Promise Object Mengembalikan Promise Object Dan Menunggu Untuk Di Resolve Nilainya Sehingga Menjadi Menjadi Settle Jadi Promos Object Sudah Di Resolve Promos Objek Dan Pertama Di Resolve Lagi Ke Promos Objek Dan Yang Kedua Di Promos Di Resolve Lagi Ke Promos Dari Dan Yang Ketiga Ini Nah Seperti Itu Jadi Membentuk Chain Promises Yaitu Rantai Chain Rantai 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 Atau Chain Jadi Membentuk Rantai Atau Chain Dari Promises Jadi Promise Pertama Promise Kedua Promise Ketiga Promise Kepak Resolve Seperti Itu Nah Lalu Disini Dikatakan Proses Berlanjut Ke Link Selanjutnya Dari Rantai Bahkan Ketika Dan Tidak Ada Callback Function Jadi Kalau Dan Ini Tidak Ada Handle Fulfill A Atau Handle Rejected A Dia Tetap Lanjut Lanjut Proses Ke Dan Selanjutnya Ya Karena Apa Karena Dan Function Ini Sudah Cukup Untuk Meritun Promise Dan Setelah Dapat Promise Object Dia Tidak Menunggu Untuk Menjadi Settle Dia Tidak Menunggu Proses Tersebut Dia Dan Dan Selanjutnya Kan Langsung Meritun Promise Lagi Tanpa Menunggu Untuk Menjadi Settle Kalau Sudah Settle Kan Sudah Ketahuan Hasilnya Hasil Dari Handle Fulfill B Misalkan Apa Atau Misalkan Ada Elor Hasil Dari Handle Rejected B Apa Itu Baru Settle Tapi Sebelum Settle Itu Dia Sudah Lanjutkan Terus Sampai Ke Dan Yang Paling Bawah Ya Karena Then Tersebut Aja Sudah Menghasilkan Object Promise Return Object Promise Nah Jadi Disini Kalau Tidak Ada Callback Function Untuk Fulfill Walaupun Rejected Dia Tetap Akan Lanjut Kebawah Nah Disini Dikatakan Karena Itu Rantai Bisa Dengan Aman Ya Tidak Mempedulikan Ya Rejection Callback Function Hingga Final Catch Nah Itulah Dia Kenapa Kalau Misalkan Handle Rejected A Handle Rejected B Dan Handle Rejected C Ini Ini Melakukan Hal Yang Sama Ya Menjalankan Hal Yang Sama Lebih Baik Kita Lakukan Disini Dot Dan Ya Tidak Perlu Ada Handle Rejected Cukup Handle Fulfill Semuanya Sampai Ketiga Buah Dan Ini Dan Yang Terakhir Itu Kita Pakai Dot Catch Baru Handle Rejected Cukup Handle Rejected Saja Di dalam Catch Karena Apa Ya Karena Semuanya Akan Tetap Dipas Jadi Kalau Misalkan Ada Allure Misalkan Di Handle Fulfill A Gitu Ya Di Sorry Di Dan Pertama Ini Ya Di Dan Pertama Ini Ya Kalau Ada Allure Tentu Dia Tidak Akan Menjalankan Function Handle Fulfill A Tidak Di Dan Pertama Ini Nah Tidak Masalah Dia Akan Teruskan Ke Dan Kedua Ya Akan Dilihat Ada Nggak Yang Bisa Handle Allure Kalau Tidak Ada Dia Teruskan Ke Dan Ketiga Ada Nggak Yang Bisa Handle Dan Seterusnya Hingga Catch Dan Catch Tentu Di Handle Error Tersebut Nah Itulah Dia Jadi Kenapa Bisa Bisa Di Dalam Chain Ini Dalam Sebuah Rantai Bisa Dengan Aman Kita Membuang Rejection Callback Function Disini Disini Sebut Rejection Callback Function Yaitu Callback Function Untuk Menghandle Penolakan Hingga Final Catch Karena Masing-masing Then Pasti Sudah Menghasilkan Sudah Meritun Promise Object Seperti Itu Jadi Kalau Tidak Ada Kalau Tidak Ada Disini Tidak Perlu Disettle Karena Tidak Ada Tidak Ada Yang Bisa Menanganinya Tidak Ada Yang Bisa Menangani Elor Jadi Tidak Perlu Disettle Jadi Dia Akan Lanjutkan Keden Selanjutnya Dan Dia Akan Lanjutkan Lagi Keden Selanjutnya Dan Terakhir Kali Dilakukan Oleh Catch Jadi Disettle Langsung Di Catch Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Maintain Elor Step Down The Chain Artinya Memaintain Memaintain Keadaan Elor Status Elor Di seluruh Rantai Ini Nah Ini Contohnya Contoh Program Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Bisa Catch Itu Di Paling Bawah Sehingga Di Dan Pertama Kedua Dan Ketiga Tidak Ada Callback Function Untuk Menghandle Menghandle Kalau Terjadi Elor Terjadi Rejection Istilahnya Kenapa Karena Toh Ya Promosnya Sudah Resolve Promos Pertama Ini Sudah Return Promos Object Kemudian Diresolve Ke Promos Den Yang Pertama Diresolve Ke Promos Den Yang Kedua Diresolve Ke Promos Den Yang Ketiga Kan Seperti Dikatakan Di Slide Sebelumnya Yang Sudah Pernah Kita Bahas Resolve Itu Tidak Berarti Harus Tidak Berarti Harus Resolve Ke Ini Ke Ke Function Handle Fulfill Tidak Tidak Berarti Selalu Success Atau Tidak Berarti Harus Selalu Resolve Ke Hand Rejected Tidak Tidak Selalu Harus Elor Tidak 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 Seperti Itu Ceritanya Tapi Bisa Juga Resolve Ke Pending Jadi Kalau Resolve Ke Pending Tentu Promise Objek Dari My Promise Ini Sudah Resolve Ke Promise Dari Dan Itu Masih Pending Status Dan Pending Akan Menjadi Pending Selamanya Istilahnya Floating Floating Karena Pending Selamanya Kenapa Pending Selamanya Karena Tidak Ada Cara Untuk Menangani Elor Tidak Elor Function Callback Di Den Pertama Ini Maka Mau Lanjutin Dan Kedua Juga Tidak Ada Juga Maka Menjadi Floating Juga Maka Status Pending Status Promos Akan Tetap Pending Sampai Keden Ketiga Status Promos Akan Tetap Pending Selamanya Hingga Catch Nah Baru Baru Akan Dihandle Baru Akan Settle Nah Seperti Itu Jadi Jadi Seperti Yang Dikatakan Bahwa Resolve Tidak Berarti Harus Harus Promos Object Yang Diritun Resolve Ke Success Atau Resolve Ke Failure Tapi Bisa Juga Resolve Ke Status Yang Masih Pending Seperti Itu Jadi Yang penting Dia sudah Resolve Yang penting Dia sudah Resolve Kalau Dia belum Resolve Jadi Misalkan Oh Sampai Di Den Kedua Ini Den Ketiga Function Dan Ketiga Kok Nggak Mau Return Promos Object Nah Itu Artinya Belum Resolve Nah Itu Masalah Karena Dia belum Berhasil Untuk Bahkan Return Promos Object Kalau Dia belum Bisa Return Promos Object Sudah Jelas Status Pending Pun Belum Dapatkan Apalagi Mau Settle Dengan Memanggil Handle Fulfill Atau Mungkin Ada Elor Sehingga Dilanjutkan Ke Catch Seperti Itu Oke Kita Lihat Disini Apa Yang Dikatakan Yaitu Handling Menangani Rejected Promise Yaitu Promise Yang Ditolak Dalam Masing Den Punya Konsekuensi Lebih Jauh Di Dalam Promise Chain Kadang Ada Pilihan Karena Elor Harus Dihandle Dengan Segera Nah Kadang Ada Pilihan Jadi Setelah Dot Den Ini Kadang Harus Ada Handle Rejected Tidak Bisa Menunggu Ke Catch Nah Dalam Kasus Itu Kita Harus Throw Elor Dari Beberapa Tipe Untuk Maintain Elor State Down The Chain Artinya Untuk Bisa Tahu Kalau Kita Buat Program Model Seperti Ini Kita Harus Throw Pasti Kita Harus Throw New Elor Artinya Kita Throw Elor Object Kita Menghasilkan Exception Kalau Terjadi Elor Dari Den Pertama Den Kedua Dan Den Ketiga Ini Handle Fulfill Kalau Terjadi Elor Kita Harus Throw Elor Tidak Bisa Tidak Karena Kalau Kita Tidak 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 Ketauan Kenapa Tidak Tidak Langsung Dihandle Diden Tersebut Atau Diden Selanjutnya Tidak Langsung Dihandle Jadi Misalkan Disini Handle Fulfill A Ketika Dijalankan Malah Dia Throw New Elor Hasilnya Tapi Diden Yang kedua Ini Handle Fulfill B Itu Tidak Ada Handle Rejected B Jadi Harus Teruskan Lagi Ke B Sampai Ke Catch Tapi Kalau Dia Tidak Ada Keterangan Keterangan Elor Di Diden Pertama Ini Dia Tidak Tau Tetap Tidak Tau Apakah Di B Atau Di C Elor Atau Di A Seperti Itu Jadi Kita Harus Maintain Menjaga Menjaga Status Elor Hingga Titik Akhir Dari Rantai Ini Jadi Dikatakan Disini Disisi Lainnya Ketidak Adaan Dari Sebuah Kebutuhan Yang Imediate Yang Segera Berarti Dan Katain Disini Dikatakan Ketidak Adaan Function Untuk Handle Reject Secara Langsung Di Masing Den Ini Ya Itu Lebih Mudah Ditinggalkan Penanganan Elor Hingga Catch Statement Ya Seperti Disini Contohnya Catch Sebenernya Hanya Sebuah Den Ini Sebenernya Yang Terakhir Kita Bisa Gantikan Dengan Den Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Sebelum Den 0 Untuk Handle Fulfill Function Kita Kasih 0 Handle Rejected Baru Kita Isi Itu Bisa Juga Tanpa Slot Makanya Disini Katakan Dot Dan Tanpa Slot Untuk Callback Function Yang Handle Fulfill Untuk Kasus Dimana Promise Fulfill Seperti Itu Oke Nah Sekarang Kita Lihat Contohnya Di Video Sebelumnya Mungkin Kita Sudah Lihat Code Snippet Jadi Kita Sudah Lihat Contoh Contoh Code Singkat Bagaimana Callback Function Itu Bisa Digantikan Dengan Promise Memang Dia Bisa Digantikan Dengan Promise Tapi Tetap Cara Kerjanya Itu Berbeda Cara Kerjanya Berbeda Tapi Hasilnya Sama Hasilnya Sama Urutan Cara Kerjanya Berbeda Tapi Hasilnya Sama Itulah Dia Callback Digantikan Dengan Promise Dan Kita Bisa Gantikan Semua Callback Dengan Promise Kita Bisa Lihat Contoh Pertama Ini Merupakan Callback Kita Gunakan Callback Function Semuanya Disini Function Do Something Callback Set Time Out Lalu Cetak Doing Something Callback Result Of Doing Something Jalanin Callback Jalanin Callback Function Berarti Yang masuk Ke Do Something Ini Argumen Callback Pasti Rupa Function Serebu Begitupun Dengan Do Something Else Tapi Dia Ada Dua Argumen Result Dan Callback Callback Function Di Argumen Kedua Kita Bisa Lihat Sama Set Time Out Tepi Do Something Else Callback Result Of Doing Of Do Something Else Satu Detik Juga Do Thirteen Sama Tapi Namanya New Result Dan Callback Doing Thirteen Console.log Callback Result Of Do Thirteen Ini Serebu Set Time Out Satu Detik Nah Disini Function Failure Callback Kalau Gagal Allure Maka Console. Allure Dia Akan Ambil Allure Allure Apa Nah Kita Bisa Lihat Disini Ini Code Snipad Yang Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Sebelum Ya Jadi Nggak Lengkap Nah Kalau Disini Kita Saksikan Yang Nungkap Apa Yang Sebenarnya Terjadi Nah Disini Sebenarnya Kita Panggil Callback Chain Istilahnya Callback Function Chain Itu Rantai Dari Callback Function Yang Mana Akan Kita Gantikan Dengan Promise Chain Karena Disini Kalau Kita Lihat Ribet Ribet Sulit Untuk Dianalisa Sulit Untuk Dicerna Nah Kita Bisa Lihat Disini Tapi Hasilnya Sama 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 Cuma Cara Kerjanya Beda Itu Pertama Dia Panggil Do Something Function Result Dan Setelah Itu Dia Panggil Do Something Else Result Function New Result Terakhir Yang Paling Dalam The Most Inner Yang Paling Dalam The Most Inner Callback Function Itu Do 13 New Result Function Final Result Ini Biasa Failure Callback Kalau Gagal Nah Disini Bagaimana Cara Kerja Dia Sebenernya Kita Bisa Lihat Disini Function Result Function Result Kenapa Ini Beda Dengan Video Sebelumnya Mungkin Bisa Dilihat Lagi Di Video Sebelumnya Ada Contoh Callback Function Dia Tidak Menggunakan Function Result Seperti Disini Dia Tidak Memanggil Dengan Keyword Function Tidak Tapi Langsung Dipanggil Do Something Else Langsung Kenapa Disini Dipanggil Function Result Tujuannya Satu Disini Kalau Kita Gunakan Keyword Function Lalu Kita Kasih Argumen Disini Untuk Menggantikan Pemanggilan Langsung Terhadap Callback Function Kelebihannya Kita Bisa Menjalankan Lebih Dari Satu Buah Function Sebenarnya Ketika Callback Function Tersebut Di Call Dipanggil Jadi Misalkan Kita Bisa Lihat Disini Kalau Callback Function Dipanggil Kita Sebenarnya Kalau Gunakan Teknik Seperti Ini Function Result Kita Bisa Lakukan Do Something Else Dan Setelah Do Something Else Kita Bisa Misalkan Di Bawah Sini Di Do Something Else Kita Bisa Lakukan Tambahan Anything Else Function Lainnya Kita Bisa Menambahkan Beberapa Function Dan Menambahkan Apapun Juga Seperti Itu Tapi Kalau Langsung Kita Panggil Callback Do Something Else Disini Maka Yang Bisa Kita Lakukan Pasti Hanya Memanggil Satu Saja Yaitu Callback Function Langsung Directly Call Langsung Dijalankan Tapi Kalau Kita Menggunakan Function Keyword Function Result Misalkan Seperti Disini Maka Ketika Ada Panggilan Callback Function Disini Bersama Dengan Kode Kode Lain Bersama Dengan Kode Kode Lain Bersama Dengan Logik Logik Lain Bukan Hanya Callback Function Yang Kita Tuju Seperti Itu Nah Disini Kita Bisa Lihat Tapi Disini Tetap Artinya Satu Callback Function Ini Artinya Callback Ini Berupa Function Yang Kita Jalankan Callback Ini Berupa Argumen Sebenarnya Argumen Ini Berupa Function Callback Ini Artinya Menjalankan Itu Artinya Nah Disini Kita Panggil Callback Result Of Do Something Maka Dia Akan Cetak Jadi Cara Kerjanya Dia Akan Cetak Bisa Dilihat Disini Hasil Dari Menjalankan Program Ini Doing Something Doing Something Else Doing 13 Dan Terakhir Got The Final Result Result Of Do 13 Jadi Kita Bisa Lihat Disini Callback Semuanya Nggak Dicetak Kecuali Pada Saat Terting Dan Yang Terakhir Result Of Do Terting Dari Got The Final Result Kita Bisa Lihat Nah Cara Kerjanya Disini Itu Dia Dia Akan Panggil Disini Do Something Dia Akan Jalankan Kita Bisa Lihat Dijalankan Semua Semua Apapun Juga Dijalankan Dulu Yang Ada Di Function Do Something Dan Terakhir Kali Baru Dia Akan Panggil Callback Function Ini Callback Argumen Ini Yang Berupa Function Baru Terakhir Kali Dia Akan Panggil Tidak Peduli Apakah Konsol Lock Ada Sebelum Dia Ataukah Sesudah Dia Atau Bahkan Di Luar Set Time Out Tidak Peduli Jadi Kalau Di Luar Set Time Out Ada Apapun Juga Itu Akan Dijalankan Dulu Sampai Selesai Dan Kalau Konsol Dot Lock Ada Di Callback Tetap Akan Dijalankan Dulu Pasti Tetap Akan Dijalankan Dulu Dan Terakhir Kali Kalau Semuanya Sudah Selesai Dijalankan Kecuali Return Itu Tidak Dijalankan Jadi Kalau Misalkan Disini Return Itu Tidak Dijalankan Itu Terakhir Nah Disini Dia Akan Jalankan Callback Result Of Do Something Nah Jadi Kita Bisa Lihat Kenapa Diprintnya Tetap Doing Something Dulu Kenapa Diprintnya Tetap Kok Dari Function Do Something Dulu Padahal Dikatakan Bahwa Yang Dijalankan Dulu Function Do Terting Sudah Pasti Sudah Pasti Ya Maksud Disini Dijalankan Lebih Dahulu Yaitu Ditutup Lebih Dahulu Ya Function Do Terting Pasti Ditutup Lebih Dahulu Ya Nggak Mungkin Nggak Pasti Ditutup Lebih Dahulu Artinya Dalam Arti Return Itu Udah Dijalankan Lebih Dahulu Yaitu Dido Terting Dan Setelah Selesai Maka Return Baru Do Something Else Yang Return Dijalankan Dan Terakhir Kali Do Something Baru Return Dijalankan Kita Bisa Lihat Seperti Ini Jadi Dia Tetap Tidak Menyalahi Konsep Dan Cara Kerja Daripada Function Ya Karena Baru Yang Dalam Dijalankan Itu Suatu Yang Nggak Mungkin Pasti Yang Dalam Dulu Di Return Nah Tapi Gimana Cara Kerjanya Tetap Dijalankan Yang Pertama Dulu Setelah Selesai Semua Baru Dipanggil Callback Tanpa Memanggil Return Sudah Pasti Sudah Pasti Jadi Artinya Belum Ditutup Function Do Something Belum Ditutup Makanya Kenapa Dia bisa Menjalankan Do Something Else Dia Menjalankan Do Something Else Dia Print Doing Something Else Dan Dia Jalankan Do Thirteen Dia Print Doing Thirteen Baru Dipanggil Callback Masuk Ke Yang Ketiga Yang Ketiga Kita Bisa Lihat Dia Masuk Ke Yang Ketiga Yang Ketiga Diprint The Final Result Baru Ditutup Baru Ditutup Baru Return Kembali Ke Do Something Else Hanya Menjalankan Return Saja Ingat Hanya Menjalankan Belum Dijalankan Dan Balik Ke Do Something Juga Tinggal Menjalankan Return Saja Jadi Memang Dijalankan Mulai Dari Do Thirteen Maksudnya Dijalankan Return Nya Nutupnya Mulai Dari Do Thirteen Lalu Do Something Else Kedua Samping Tapi Tetap Dijalankannya Dari Do Samping Semuanya Jalankan Dulu Kodenya Baru Terkali Panggil Dipanggil Ini Callback Function Masuk Kedalam Sini Function Result Isinya Function Apa Yang Mau Dipanggil Disini Atau Ada Function Lainnya Nah Itu Hasil Daripada Callback Function Lalu Disini Kita Bisa Lihat Sama Dijalankan Lagi Doing Something Else Yang Kedua Lalu Yang Ketiga Doing Thirteen Yang Ketiga Baru Terakhir Kali Seperti Itu Cara Kerjanya Jadi Jadi Return Tetap Dari Do Thirteen Do Something Else Do Something Closing Function Tetap Dari Yang Paling Dalam Jadi Kenapa Dikatakan Dari Yang Paling Dalam Duluh Dijalankan Karena Yang Selesai Duluan Memang Dari Paling Dalam The Most Inner To The Most Outer Dari Yang Paling Dalam Hingga Yang Paling Luar Itu Nyatanya Penyelesaian Daripada Function Ini Tapi Kalau Dijalankan Ya Dijalankan Tetap Do Something Dijalankan Dulu Baru Do Something Else Baru Do Thirteen Tidak Peduli Apakah Apakah Code Console Dot Lock Misalkan Ini Ada Di Atas Callback Atau Di Bawa Callback Atau Bahkan Di Luar Set Time Out Itu Tetap Akan Dijalankan Dulu Semua Code Dan Callback Merupakan Yang Terakhir Untuk Dipanggil Bukan Hanya Karena Disini Ada Set Time Out Satu Detik Tidak Anggaplah Disini Ada Console Dot Di Bawa Callback Itu Akan Dijalankan Lebih Dahulu Baru Callback Dipanggil Terakhir Seperti Itu Nah Jadi Dengan Cara Seperti Ini Dengan Teknik Seperti Ini Kita Bisa Ganti Dengan Promise Nah Ini Sama Persis Ya Kodenya Seperti Yang Sebelumnya Kita Bisa Lihat Cuma Bedanya Kita Di Dalamnya Ini Ada Return New Promise Jadi Setiap Function Itu Pasti Ada Return New Promise Jadi Kalau Function Tersebut Sudah Return New Promise Itu Otomatis Function Ini Sebenarnya Menjadi Asing Function Yaitu Function Yang Berjalan Secara Bersamaan Bukan Secara Synchronous Lagi Bukan Secara Berurutan Lagi Jadi Artinya Setelah Di Return New Promose Ini Meskipun Meskipun Ini Belum Settle Belum Settle Belum Ketauan Pak Panggilnya Resolve Atau Nanti Hasilnya Menjadi Reject Ya Dia Tetap Akan Lanjut Tinggalin Dijalankan Lagi Function Selanjutnya Yang Ini Dan Dia Tinggalin Lagi Karena Disini Juga Asing Juga Jalankan Lagi Disini Yang Penting Dia Sudah Mendapatkan Objek Yang Namanya Promise Sebagai Retude Ya Nah Bagaimana Dia Resolve Sebuah Promise Resolve Ke Promise Yang Lainnya Kita Bisa Lihat Disini Menggunakan Promise Chain Yang Sudah Pernah Kita Bahas Slide Sebelumnya Juga Ya Nah Kita Lihat Disini Do Something Dot Then Function Result Return Do Something Else Result Nah Disini Do Something Return Promise Lalu Den Nya Juga Return Promise Lalu Den Kedua Juga Return Promise Den Ketiga Return Promise Yang Terakhir Yaitu Catch Nah Ini Sudah Pernah Kita Bahas Contoh Contoh Sebelumnya Bahkan Di Video Video Sebelumnya Kita Sudah Pernah Bahas Ini Nah Jadi Perbedaan Cara Kerjanya Ini Dimana Ini Langsung Di Return Kita Bisa Lihat Ketika Selesai Do Something Ini Ketika Do Something Function Ini Selesai Ketika Do Something Ini Selesai Ini Langsung Di Return Bisa Lihat Ini Langsung Di Return Selesai Close Close Sudah Selesai Function Do Something Sudah Sudah Done Sudah Dijalankan Bahkan Sampai Return Tidak Mungkin Bisa Masuk Lagi Nah Seperti Itu Lain Dengan Callback Kalau Callback Setelah Yang Bawanya Return Misalkan Do Something As Return Masuk Lagi Kedus Something Khusus Untuk Menjalankan Return Itu Menutup Function Do Something Kalau Disini Tidak Function Itu Sudah Ditutup Sudah Diritun Dengan Dengan Object Promise Yang Dikembalikan Nah Seperti Itu Jadi Disini Bedanya Hanya Itu Aja Yaitu Return Sudah Langsung Dijalankan Jadi Sudah Diclose 100% Dia Punya Function Yaitu Do Something Function Dalam hal Ini Jadi Sudah Tidak Mungkin Bisa Balik Lagi Meskipun Do Something Else Sudah Selesai Ya Tidak Mungkin Balik Lagi Makanya Disini Tidak Dikatakan Callback Ya Tapi Promise Nah Jadi Do Something Begitupun Selanjutnya Disini Do Something Akan Return Promise Sudah Return Sudah Tidak Bisa Masuk Lagi Meskipun Do Third Nanti Sudah Sudah Menghasilkan Tidak Bisa Balik Lagi Ke Do Something Else Meskipun Hanya Untuk Tutup Hanya Untuk Berjakan Return Tidak Final Result Hasilnya Kalau Kita Lihat Dari Hasil Sama 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 Berurutan Doing Something Doing Something Else Lalu Yang Terakhir Baru Ini Hanya Cara Kerjanya Beda Bukan Dari Yang Paling Dalam Dulu Tapi Yang Paling Luar Dulu Bener Bener Diselesaikan Bener Bener Ditutup Fungsinya Oke Terima kasih Semuanya Kita akan Lanjutkan Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih